Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat penting Dan saya percaya ini akan Sangat ngebantu kita Yaitu Tiga tanda Dia sudah Tidak sayang lagi Jadi teman-teman yang Mungkin lagi coba Dekat dengan seseorang Yang mungkin sudah saling Perhatian Atau mungkin teman-teman yang Sedang berpacaran Engkau mesti tahu Dia itu Masih sayang Atau sudah tidak lagi sebenarnya Karena memang ada Kasus-kasus tertentu Masih jalin hubungan Tapi Perasaannya sudah tidak ada lagi Nah tujuannya apa Supaya teman-teman Jangan berharap lebih Jangan berharap terlalu jauh Dan tujuannya apa Supaya engkau Jangan Buang-buang waktu Dan supaya engkau Jangan dikecewakan Lebih dalam lagi Ya Dan pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Apabila engkau menemukan Tiga tanda ini Oke So berikut tanda dia Sudah tidak sayang lagi Yang pertama Dia sudah jarang Menghubungimu Mau apapun alasannya Kalau dia sudah jarang Menghubungimu Minta maaf Dia sudah berubah Perasaannya Satu kali saya Ditelepon Dibilang sama dia Bahwa pacarnya Memutuskan Untuk Konsen Ke pekerjaannya Artinya Dia Lebih memprioritaskan Pekerjaannya Artinya Dia akan jarang Menghubungi Pacarnya ini Satu dua minggu Masih berjalan Beberapa bulan kemudian Saya dapati kabar Mereka putus Karena memang Sudah tidak ada lagi Perhatian Ya gimana Mau ada perhatian Menghubungi saja Enggak ada Nah begini Apa saja Yang tidak Diperhatikan Tidak dirawat Maka akan rusak Termasuk Hubungan Nah untuk itu Coba cek Kalian ini Masih sering Komunikasi Enggak Masih Intens Enggak Ya minimal Sehari Sekalilah Atau Seminggu Tujuh Harilah Minimal Komunikasi Jadi kalau Sehari Dua hari Tiga hari Enggak ada Komunikasi Aneh Orang kalau Betul-betul Cinta Betul-betul Sayang Sesibu Apapun Dia Dia akan Sempatkan Waktunya Paling tidak Dia menunjukkan Usahanya Itu penting Banget Jadi yang pertama Dia sudah jarang Menghubungimu Jadi bagi saya Omong kosong Alasan Kesibukan Dia gak ada waktu Menghubungimu Itu omong kosong Banyak orang Lebih sibuk Dari dia Tapi Ada waktu Untuk keluarganya Bahkan ada waktu Untuk temannya Ini untuk pasangannya Gak ada waktu Omong kosong Ya Jadi itu yang pertama Sudah jarang Menghubungimu Nah kemudian Yang kedua adalah Dia Sudah cuek Akhir-akhir ini Udah gak peduli Sama kamu Kamu Lagi ada masalah Dia cuekin Kamu lagi sakit Dia cuekin Keluargamu Lagi ditimpah Masalah Dia cuekin Apa saja Yang berkaitan Denganmu Mau kabar baik Mau kabar buruk Dia cuekin Bagi saya sih Ini udah parah Kalau kamu punya Pacar kayak gini Apalagi punya Gebetan Ya Secara saya Putus aja Ngapain Apa yang kamu Mengharapkan Dari orang yang Sudah gak peduli Apa yang kamu Mengharapkan Dari orang yang Cuek ke kamu Tapi kan Sayang Udah Dua tahun Tiga tahun Jalin hubungan Pacaran Sayang Kalau putus Nah sekarang Saya tanya Kamu pilih mana Menyayangkan Yang tiga tahun ini Atau Sombor hidup 20 30 tahun 50 tahun Sama dia Tapi kamu Akan dicuekin Terus menerus Kamu Akan dipermainkan Terus menerus Atau bahkan Kamu Diselingkuhin Orang kan Cuek Bisa banyak Alasan Ya Punya Selingkuhan Ya Bosan Ya gak Menghargai Ada banyak Alasan orang Cuek Nah kamu Mau itu Jadi Jadilah Realistis Jangan Cuman Bermain Perasaan Nanti kamu Yang menyesal Ya Kalau kamu Mau dapat yang terbaik Yang buruk Dilepaskan dong Ya Jangan nanti Kamu menyesal Kenapa dulu Kenapa dulu Kenapa dulu Ya Itu Kamu gak bijak Namanya Nah Yang terakhir Yang Kasar Padamu Ini juga Tanda sudah Tidak sayang lagi Minta maaf ya Mau sebesar Apapun Pengorbanannya Mau royal Dia ngasih duit Mau belikan ini Belikan itu Minta maaf Kalau dia kasar Semua itu Omong kosong Semua itu Omong kosong Orang Orang Kalau benar-benar Sayang Orang itu Justru melindungi Menjaga Bukan Membuat ketakutan Apalagi terluka Jadi Jangan Jangan Termakan Omongan Jangan Tertipu oleh-oleh Sikapnya Yang Yang mungkin Royal ke kamu Tapi Perbuatannya Kasar Jangan Ya Percuma Makan hati Kamu jadinya Ya Jadi itu Sangat Tidak Menyenangkan Nah saya berharap Tiga tanda ini Membuatmu Tajam menilai Apakah dia Benar-benar Sayang sama kamu Kalau enggak Udah Putusin aja Ngapain Orang udah gak sayang Ya Nah saya berharap Ini membantumu Untuk Untuk tajam menilai Dan tegas Mengambil keputusan Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Jangan lupa